Halo, halo, halo. Ya, selamat datang di video pembelajaran online Bahasa Jerman bersama saya, Dwi Prianto. Nah, video pembelajaran ini ditujukan untuk level A1. Nah, level A1 itu pemula yang ingin mengenal Bahasa Jerman dan semoga kedepannya video ini bisa membantu kalian untuk belajar secara efektif, gratis, dan cepat. Nah, kami rencananya juga mengembangkan channel ini sampai jenjang B1 sampai B2. Nah, kedepannya channel ini juga mengajarkan tidaknya percakapan seperti hari ini, melainkan juga tata bahasa, bacaan, latihan mendengar, dan juga video sehari-hari yang bisa kami sajikan untuk memperkaya wawasan kalian dalam belajar Bahasa Jerman dan mengenal negara dan budaya Jerman. Nah, kalau kalian memang serius belajar, syarat pertamanya itu adalah kalian ambil buku tulis. Nah, kalau ada hal penting, ada kata-kata yang susah, kalian bisa catat. Terus apabila kurang jelas, ya kalian bisa nekan tombol jeda atau memutar ulang videonya. Semangat ya! Tema kita pada hari ini adalah KENEN LERNEN Ya, KENEN LERNEN itu artinya adalah perkenalan, ya. KENEN itu artinya mengenal, LERNEN itu belajar, jadi istilahnya kayak belajar kenalan. Coba kalian ulangi, ya. KENEN LERNEN Ya, mantap. Ya, pada hari ini kita akan belajar do form dulu, ya. Apa sih do form itu? Do itu artinya kamu, ya. Tetapi, nggak begitu sama dengan kamu yang ada dalam bahasa Indonesia. Do itu digunakan kalau kita mau bercakap-cakap dengan teman seusia kita, Namun juga anggota keluarga kita, kita juga menggunakan do. Jadi, agak berbeda, ya. Kalau di Indonesia kita menggunakan kamu ke orang tua, ya. Bisa ditampol kita, ya. Jadi, berbeda cerita ini, ya. Jadi, do itu lebih ke lingkungan yang akrab, ya. Teman-teman yang akrab seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya, ini mari kita baca slide yang ada di dalam layar. Mungkin kalian baca setelah saya, ya. Oke. Halo. Guten Morgen. Vhi, hi, Stu. Ich heise Alejandro. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Was ist dein hobby? Mein hobby ist tanzen. Jelas, ya. Ya, kira-kira apa sih artinya? Apa sih maksud di dalam slide ini? Oke. Halo, guten Morgen. Itu artinya apa kira-kira? Ya, halo, selamat pagi. Seperti itu, ya. Wie heist du? Siapa nama kamu? Nah, ini dia jawab. Ich heise Alejandro. Nama saya adalah Alejandro. Oke. Di sini ada cara baca yang mungkin kalian pikir agak beda, ya. Di sana, apa itu? Yang pertama itu EI. Nah, EI itu kalau dalam bahasa Jerman itu bacanya I, gitu ya. Kalau ada huruf beta itu, yang belungker-belungker itu. Nah, itu bacanya dobel S, ya. Zzzz, seperti itu. Doppel S kalau bahasa Jerman ya. Wie geht es dir? Apa kabar kamu? Es geht mir gut. Ya, kabar gue baik. Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Ich komme aus Spanien. Aku berasal dari Spanien, ya. Spanyol. Was ist dein hobby? Apa hobimu? Mein hobby ist Tansen. Ya, Tansen itu artinya menari, ya. Nah, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada percakapan saya dengan seorang cewek. Karena ini ada suara cewek, ya. Saya perlu bantuan teman saya untuk membaca naskahnya. Kita dengarkan aja ya audionya, ya. Halo, guten Morgen. Wie heißt du? Ich heiße Nah. Wie geht es dir? Nicht so gut. Ich bin krank. Woher kommst du? Ich komme aus Vietnam. Was ist dein hobby? Meine hobbies sind Bücher lesen und singen. Oke, itu tadi audio percakapannya. Saya dengan Nah. Kita bahas. Halo, guten Morgen. Itu sama kayak tadi. Artinya apa? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Ich heiße Nah. Saya bernama Nah, kata dia, ya. Wie geht es dir? Apa kabarmu? Dia bilang, Nicht so gut. Ich bin krank. Nicht so gut. Nicht itu enggak. So itu begitu. Nicht so gut berarti enggak gitu baik. Ich bin krank. Saya sakit. Woher kommst du? Ich komme aus Vietnam. Nah, dia cerita kalau dia berasal dari Vietnam. Was ist dein hobby? Meine hobbies sind Bücher lesen und singen. Nah, kita lihat. Di sini hobinya sina ada dua. Yaitu Bücher lesen, yaitu membaca buku und singen. Dan menyanyi. Nah, karena hobinya ada dua. Dia tidak menggunakan mein hobby ist. Tetapi, meine, ada E-nya di belakang. Hobies, ada S-nya. Sinn, Bücher lesen und singen. Seperti itu, ya. Jadi, berbeda. Kalau seandainya hobinya sina cuma satu, dia, misalkan hobinya Bücher lesen. Mein hobby ist Bücher lesen. Seperti yang dibilang sama Alejandro tadi. Mein hobby ist Tanzen. Dia bilang tadi, seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada yang tanya nih. Itu apaan sih? Ada U, ada titiknya dua di atas. Di kata Bücher lesen itu. Nah, itu namanya U-umlaut, ya. U-umlaut itu bacanya agak beda dengan U biasa. Yaitu paduan antara U dan I. Jadi, dia U dan I jadi satu. Jadi, bernyanya gini. I, seperti itu, ya. I, seperti itu. Bisa kalian praktekan sendiri di rumah. U dan I jadi satu. Ya, bilang aja. Gampangannya gini. Tenggoroan kamu bilang U. Bibir kamu bilang I. Jadi, I, seperti itu. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Ini ada perkenalan. Dari orang Jerman, ya. Saya bacakan. Hai, alles gut bei dir? Prima. Ich bin Nikolaus. Ich komme aus Deutschland. Mein Hobby ist Radfahren. Ich wohne in Engen. Wo wohnst du? Kita bahas. Ya, ini ceritanya. Apa ini? Hai. Alles gut bei dir? Hai. Alles gut? Semuanya baik bei dir? Di kamu? Kamu semuanya baik? Prima. Prima itu mantul. Mantap betul. Ich bin Nikolaus. Saya adalah Nikolaus. Kalau tadi, dia berkata, Ich heiße, ich heiße, ich heiße Alejandro, ich heiße Na, tadi yang dari Vietnam tadi. Kali ini, ich bin. Nah, ich bin itu kayak dalam bahasa Inggris I am. I am Nikolaus. Ich komme aus Deutschland. Saya berasal dari Jerman. Nah, Jerman itu, bahasa Jermannya adalah Deutschland. EU itu, diphtong EU itu dibaca OI. Jadi, bukan Deutschland, tetapi Deutschland. Juga bukan Deutschland. Kita gak kembang Inggris ya, belajar bahasa Jerman ya. Tetap bunyinya Deutschland. Mein hobby ist Radfahren. Radfahren. What is das? Rad, itu roda. Varen itu pergi. Apa? Mengendarai. Mengendarai roda. Enggak ya, maksudnya mengendarai sepeda. Seperti itu ya. Ich wohne in Engen. Engen itu nama kota. Saya tinggal di Engen. Terus dia bertanya. Wo wohnst du? Dimana kamu tinggal? Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Gimana cara perkenalan dalam bahasa Jerman. Pertama, kalau kita mau kenalan, pasti diawali dengan salam ya. Kalau kita tadi sudah tahu salam apa aja tadi? Guten Morgen itu aja ya. Halo. Nah itu adalah salah satu salam. Salam dalam bahasa Jerman itu disebut begrüzung. Ya. Disini ada kata Halo. Ya, sama kayak bahasa kita. Halo. Tapi L-nya double. Jadi bacanya bukan Halo. Tapi Halo. Kayak gitu ya. Kemudian ada juga Zervus. Itu dialek ya. Alternatif dari Halo. Kemudian, kalau selamat pagi, kita bilang Guten Morgen. Nah, Guten Morgen ini diucapkan setidaknya sampai jam makan siang ya. Jam 12 siang. Baru setelah itu, kamu bilang Guten Tag. Artinya, selamat siang dan selamat sore. Nah, kalau di Indonesia kan, kalau jam 10, kamu sudah bilang selamat siang ya. Kalau di Jerman, kamu tunggu dulu untuk bilang selamat siang. Kamu bilang selamat siang atau Guten Tag itu, baru jam 12 siang. Sampai jam 18 sore. Jam 18 sore, itu kamu baru bilang Guten Abend. Oh ya, T-nya itu gak usah terdengar terlalu jelas ya. Jadi, Guten, Guten, seperti itu ya. Guten Abend itu, kamu ucapkan sampai kira-kira jam 10 malam ketika kamu mau tidur. Nah, ketika kamu berpisah, kamu mau tidur, baru kamu ucapkan Guten Nacht. Perhatikan baik-baik. Di sana tidak ada ad-nya. Guten Nacht. Bukan Guten Nacht, tapi Guten Nacht. Seperti itu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang menanyakan nama dan memperkenalkan nama diri ya. Nama itu dalam bahasa Jerman, nama. Gak dibaca name, kayak bahasa Inggris. Kita gak kepinggris ya kalau belajar bahasa Jerman ya. Tapi dibaca nama, seperti itu. Nah, ada tiga cara. Kita bisa menggunakan Vihaisdu. Kamu, kamu bernama siapa? Jawabannya adalah, Ich heise, pung-pung-pung, pung-pung, 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 itu artinya titik-titik, isi pakai namamu sendiri ya. Atau, bisa juga bilang, Wer bist du? Siapakah kamu? Wer, itu artinya siapa? Oh ya, W dalam bahasa Jerman itu bacanya bukan kayak W bahasa Indonesia, tapi W gitu ya. Jadi kayak ada V-nya gitu ya. Antara V dan W jadi satu W. Seperti itu. Wer bist du? Ich bin, siapa? Wie is dein name bitte? Ya, wie is dein name bitte? Itu artinya nama kamu siapa? Bitte, ternyata tolong. My name is Dwi. Misalkan seperti itu jawabannya. Oke. Sekarang kita beralih ke berikutnya. Ya, berikutnya adalah menanyakan kabar. Nah, kita bisa menggunakan V-gate as dia. Ingat, dalam kata gate disana hanya nggak dilafalkan ya. Jadi bacanya kayak E panjang gate. Seperti itu ya. V-gate as dia. Atau, kita bisa bilang V-gates. Jawabannya adalah as gate mere good. Artinya kabar saya baik. Tadi sudah diungkapkan di percakapan yang tadi. Good. Sehr gut. Artinya sangat baik. Prima. Mantul. Mantap betul. Zupa. Ya, sama ya. Artinya ya. E-R itu kalau di belakang itu bacanya kayak A gitu ya. Zupa. Seperti itu ya. Nicht so gut. Tidak gitu baik. Zolala. Ini lucu ya. Kalau bingungnya Zolala itu artinya apa ya. Zolala itu artinya biasa aja. Atau, nah ya, escape. Ya, gitulah. Seperti itu. Namun ada juga variasi lainnya. Seperti yang dikatakan Nikolaus tadi. Kamu bisa juga mengatakan alles good by dia. Kamu semuanya baik. Kalau di kamu. Kamu bisa jawab, alles good. Ya, alles good. Seperti itu. Oke. Ya, sekarang menanyakan asal. Atau dalam bahasa Jerman disebut Herr Kuhnf. Nah, untuk menanyakan asal, kita menggunakan pertanyaan Woher komst du? Nah, jawabannya adalah Ich koma aus Indonesian. Indonesian itu negara kita ya. Kalau negara kita, kita nggak bilang Indonesia. Indonesia, tetapi Indonesian. Oh iya, S dalam bahasa Jerman itu selalu hampir pasti diucapkan Z. Z kayak Z bahasa Indonesia gitu ya. Indonesian. Bukan Indonesian, tapi Indonesian. Oke, ini ada contoh-contoh negara barangkali kamu berasal dari luar negeri ya. Contohnya Frankreich. Artinya Perancis. Indian, Australian, Ruslan, Turki, China, England, USA, Sudkorea, Thailand, Italian, Argentinian, Niederlande, dan Filipina. Ya, barangkali kalian berasal dari luar negeri. Nah, kamu perhatikan, kebanyakan negara yang berakhiran Ia, kayak India, Australia, ya. Itu dalam bahasa Jerman berakhiran Ien, seperti itu. Kecuali Rusia ya. Ini dalam bahasa Jerman Ruslan. Oke, sekarang beralih ke von Ort, atau tempat tinggal. Ya, bacanya bukan von Ort, tetapi von Ort. Nah, untuk menanyakan tempat tinggal, kamu bisa menggunakan kalimat tanya Wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Ivone in Engen. Saya tinggal di Engen, di kota di mana sekarang saya berada. An Matthias Claudius Straße, Numa 11a. Di jalan Matthius Claudius. Nah, Straße itu artinya jalan ya. Numa, nomor, 11a, 11a. Nah, itu kalau kamu mau kasih keterangan jalan. Kalau menggunakan alamat Indonesia, ya gampang aja. Bilang aja. Misalkan, Ivone in Swabaya an Jalan Ahmad Yani, Numa, Elf Am. Misalkan seperti itu. Tapi ini kamu pasti punya kesulitan ya. Karena kamu belum belajar angka. Ya, nggak apa-apa lah. Bertahap. Ya, belajar itu bertahap. Jangan cepat-cepat. Jangan gerusak-gerusuk kalau orang Jawa bilang. Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan hobi. Dalam bahasa Jerman, hobi, ya sama. Oh, sama. Sampai ikut-ikut orang sini baca S, Z ya. Hobi, orang Jerman juga bilang sama hobi. Cuma tulisannya aja beda ya. Kamu bisa menggunakan pertanyaan. Fasis dan hobi. Main hobi is. Yaitu kalau satu. Nah, kalau jama' Kamu bisa bilang main hobi zin. Tadi di awal. Di percakapan kedua ya. Kalau nggak salah itu ada kata zin di sana ya. Main hobi zin. Itu kalau hobimu lebih dari satu. Nah, aku nggak tahu hobimu apa. Mungkin aku bisa kasih alternatif di sini. Di sini ada Fusbal 9. Itu artinya apa? Main bola. Konsoles bilen. Ya, main playstation ya. Ya, sangat produktif ya. Kalau saya, ya itu ya hobinya ya. Aku aja jujur. Bisher Leisen. Baca buku. Tanzen. Apa Tanzen? Menari. Zingen. Menyanyi. Hartvaren. Artinya naik sepeda. Kemudian Kohen. Artinya apa? Masak. Dan musik mahen. Itu artinya main musik ya. Tapi kalau kamu sebutin alat musiknya. Misalkan gitar. Kamu bilang gitaras bilen ya. Seperti itu. Saya pikir jelasin untuk hobi ini ya. Kemudian yang paling-paling terakhir kita membahas dang unslus. Berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal ya. Slus itu menutup ya. Dang itu berterima kasih. Nah, untuk berterima kasih kita bisa menggunakan kata dangke. Bukan dangke. Tapi dangke. Villen dang. Dangke dia. Terima kasih padamu. Dangke dia. Jawabannya sama-sama gitu ya. Itu bita. Bita shun. Tapi sebenarnya ada alternatif lainnya ya. Seperti kayak kante ma nitsudang. Seperti itu. Tapi umumnya kita memakai bita atau bita shun. Untuk menutup kita bilang tschus. Kemudian tschau. Itu dalam bahasa pergaulan tschau. Dan auf wiedersehen. Auf wiedersehen. Artinya sampai jumpa lagi. Auf itu sampai wieder lagi. Sehen melihat. Sampai melihat lagi. Seperti itu. Oke, sekarang. Kamu saya kasih aufgaben. Aufgaben itu artinya tugas. Tugasnya adalah. Sie for stellen. Memperkenalkan diri. Sie for stellen. Itu artinya memperkenalkan diri. Apa yang kamu kenalkan? Disini saya kasih lima poin. Yang pertama adalah. Begruzung. Salam. Nama. Nama. Herkund. Asal. Von Ort. Alamat. Dan ditutup dengan selus undang. Ya, saya kasih contoh. Halo. Guten Morgen. Ich heiße Dewey. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Engen. Tschüss. Undangke. Bisa ya. Gak usah grogi. Kan kamu gak berada di depan kelas. Kamu bisa coba latihan di rumah. Atau kamu bisa memperkenalkan diri di kolom komentar di bawah ini. Ya. Atau kalau kamu mau pengen upload videomu memperkenalkan diri. Gak apa-apa. Jadi gini. Kamu tulis tautan videomu di kolom komentar. Biar nanti saya lihat. Saya cek dan saya komentari. Mantap. Seperti itu. Ya. Unverdig. Das is alles für heute. Ya. Selesai ya. Untuk hari ini. Kalau kamu tertarik dengan video ini. Dan kepingin kita ngeluarkan video-video lainnya. Yang bisa mensupport kamu. Untuk belajar bahasa Jepang lebih dalam. Kamu bisa tekan like. Dan kamu share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe. Ya. Berlangganan. Aboniran kita. Seperti itu.